Baik, dari 200 lebih orang ya, baru 123, nggak apa-apa, kita sambil tunggu aja ya teman-temannya Kasugengguk aja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya para pejuang SNBT UDBK 2023 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya nih, gimana persiapan untuk UDBK-nya Alhamdulillah baik Baik Gimana persiapan UDBK-nya Nggak tahu orang-orang gimana nih, nggak tahu juga Nembak kak Teori nembak aja kak Udah lumayan kak, belajarnya Belajar ya Tidak, tipis-tidak Nanti nembak itu di akhirnya aja Kasugeng mau tanya dulu deh Kalian ini yang paling jauh itu dari mana aja ya Dari 130 orang ini Ada yang dari luar Jawa Bali Dari Selatan kak Dari Bali kak Riau Oke, keren-keren Medan Medan ya Oke Nah, disini kita lihat Ini soal UDBK 2021 Teman-teman ya 2021 Barangkali mau dicoba silahkan Atau mau langsung ke Subeng jawab aja ya Nah, diberikan 4 pernyataan 1, 2, 3, 4 Pernyataan yang benar Nah, gitu kan Nah, kita cek nomor 1 nih Kita cek nomor 1 Gimana kak ngerjainya Ini gampang Teman-teman kalau lihat soal kayak gini Tinggal substitusi aja Ya Ini kan titik A Mana titik A Kita cek Titik A itu kan disini Ya kan, kelihatan ya Maka titik A itu dia Kurvanya adalah ini Teman-teman masukin X, Y-nya Berarti ini adalah X Ini adalah Y Gitu ya Teman-teman kan udah pasti tau X dan Y Oke Dimute ya Kasugeng langsung masukin Berarti cek nomor 1 Y-nya adalah min 1 Ya kan Sama dengan 2 pangkat X-nya berapa X-nya 0 ya Dikurangi 2 Apakah min 1 Sama dengan ini berapa Min 2 Oke Berarti Nih biar teman-teman gak bingung ya Kasugeng tulis aja deh soalnya Y sama dengan 2 pangkat X Min 2 Kan gitu ya Y-nya berapa Y-nya min 1 Ya, Y-nya kan min 1 nih Y-nya min 1 2 pangkat X-nya berapa X-nya adalah 0 Dikurangi dengan 2 Kan gitu ya Jadi negatif 1 2 pangkat 0 berapa teman-teman Berapapun yang pangkat 0 itu jawabannya 1 1 1 dikurangi 2 Berarti negatif 1 Ini negatif 1 ya Negatif 1 Ternyata Negatif 1 sama dengan negatif 1 Berarti ini benar Ya kan ini benar Berarti 1 benar teman-teman Ya Kalau 1 benar Otomatis 3 benar dong Nah gitu Jadi kita gak perlu cek lagi nomor 3 Nah kita cek nomor 2 Nomor 2 itu kan titik B Ya, titik B kan Ya, ini di mute dulu teman-teman ya Mohon kerjasamanya Berarti kalau titik B-nya adalah 1,0 B itu dimana teman-teman lihat dulu Oh, B itu ada di sini Berarti dia tetap kurvanya yang ini Ya Yang melewati garisnya Yang melewati titik Ingat-ingat Kurvanya yang melewati titik Berarti tinggal substitusi aja Gak apa-apa Kita tulis dulu soalnya ya Y sama dengan 2 pangkat X-2 Maka Y-nya kan 0 2 pangkat 1-2 Ya kan Ini kan X-nya 1 kan Ini X, ini Y kan Nah Berarti di sini Y-nya adalah 0 Apakah 0 Sama dengan ini berapa 2 dikurangi 2 kan 2 dikurangi 2 kan 0 Oh, ternyata benar juga dong Nah, gitu Berarti 2 benar Nah, ini yang maksud Kasugeng soalnya lumayan apa ya Harus ngerjainya banyak gitu kan Nah, kalau 2 benar Teman-teman enggak Enggak bisa nyebutin 4 salah 4 benar Harus dicek Nah, ini sama kayak tipu yang pertama tadi Yang ini nih Nah, gitu ya Coba kita cek ya Nomor 4-nya nih Nomor 4-nya adalah apa 2,2 D Mana D? Oh, D itu yang ini nih Nah, D itu ini Berarti dia Melewatinya 2 2 kurva teman-teman Kurva yang ini Dan kurva yang ini Nah, berarti ada 2 Wah, harus dicek 2-2 nya teman-teman Kalau dia melewati 2 2 apa? 2 kurva Berarti Y sama dengan 2 pangat X min 2 Masukin aja Berarti 2 2,2 kan? 2 pangat 2 min 2 2 sama dengan 2 kan? Nah, ini betul Walaupun itu betul Coba kita harus cek ini juga Ya, kita cek Berarti Y sama dengan Negatif 2 X plus 4 Maka Y nya berapa? 2 ya 2 sama dengan 2 kali 2 Ditambah 4 Nah, ada minusnya Ya kan? Berarti disini 2 Disininya 0 dong Apakah 2 sama dengan 0? Salah ya Nah, kalau salah satunya Ada yang benar Ada yang salah Berarti ini kita anggap Salah Ya, kita anggap salah Nah, berarti Nomor 4 itu salah Apa? Kalau 1, 2, dan 3 1, 2, dan 3 Itu jawabannya adalah A Kak Sugeng lama? Iya Kalau soalnya kayak gini Lumayan Tapi Kalau teman-teman Soalnya nomor 2 Kak Sugeng kasih tau Itu bakal cepat Ini Kak Sugeng Ngejelasin Biar teman-teman tau Oh, ada yang lama Coba cek ya Ini ada pertanyaan dulu gak? Kalau gak ada Nanti Kak Sugeng lanjut deh Belum Kak Belum ya Ini Kak Sugeng ngasih tau Ini soal UTBK 2022 Kemarin Kan nanti pembahasannya dikirimkan Iya, dikirim Teman-teman Kemarin itu muncul kayak gini Kakak kelas kalian Atau teman-teman yang GPR sekarang Itu muncul soal kayak gini Soal baru teman-teman Gak pernah ada Waktu sebelumnya Nah, Kak Sugeng ngasih tau gini Ini kan sebetulnya Apa ya Diagram alur lah ya Bisa dibilang Teman-teman jangan bingung Mudah pokoknya Jika di input Dia itu negatif 6N-nya Maka pernyataan Yang sesuai prosedur itu Yang mana Ini kita bisa gunakan Konsep charge 4 Yang tadi Kak Sugeng Gini teman-teman Ini kan mulai Ini nginput N-nya Tadi N-nya berapa N-nya itu tadi Negatif 6 Kak Sugeng tulis N-nya negatif 6 Oh, N-nya negatif 6 Tulisin deh N-nya sama dengan negatif 6 Nah, N-nya negatif 6 Di sini ada Dia nanya Apakah N-nya lebih dari 0 Kalau ya berarti ke bawah Kalau tidak berarti ke kanan Lebih dari atau kurang dari dia Soalnya Kak Sugeng kirim ya Kurang dari kan Berarti tidak Jawabannya tidak Nah gitu Teman-teman beralur ya Ketika jawabannya tidak Teman-teman ke sini Kelihatan ya nih Ya, berarti N-nya P itu Kita dapat di sini Nilai P itu adalah Negatif 6 Pangkat 2 Berapa? 36 Gitu ya Nah, ketika ini Berarti langsung ke sini teman-teman Ki Kan dia beralur tuh Berarti kinya berapa? Ki itu adalah P dibagi 4 Kita punya P-nya 36 36 dibagi 4 berapa? 9 Nah, dari sini teman-teman Kita cek nomor 1 Ayo, nomor 1 itu Ki bilangan kuadrat Bener gak? Ki bilangan kuadrat Betul Betul ya Kuadrat dari Dari 6 dia Eh, dari 3 Karena kin kan Kuadrat dari 3 Berarti 1 benar nih Teman-teman biasanya Cora-cora di mana? Boleh di sini deh 1 benar otomatis 3 itu benar Ya Oke Ini Kak Sugung Harus sambil nge-meet nih Berarti 1 benar 3 itu benar Kita cek nomor 2 Nomor 2 itu adalah Apakah Ki bilangan genap Kinya kan 9 Berarti salah Tidak, tidak Tidak salah Salah Nanti aja Kak Sugung Kasih rekamannya ya Biar teman-teman Nanti ngulang Oke Kak Sugung Sudah banyak Oke Nah, ini teman-teman Gak usah Bingung ya Nah, nomor ini nih Nah, oke Ini soal UTBK 2022 Kak Sugung Mau sambil direkam ya Oke, silakan teman-teman Yang mau dicoba Ini adalah soal UTBK 2022 ya Ini juga UTBK 2022 Jadi Kak Sugung Sengaja gunakan soal UTBK 2022 Biar teman-teman Lebih terarah ya Untuk mengerjakan soalnya Oke Ada yang nanya tadi apa Sorry Kak Emang konsepnya seperti Misal salah 3 juga ikut salah Sorry Kak Tapi emang konsepnya Sudah seperti itu Misal 1 salah 3 salah Iya betul Teman-teman gak usah ragu lagi 1 salah 3 otomatis salah Itu 1 paket Makanya itu triknya Apa ada pertanyaan lagi nih Tadi Silakan kalau mau dicoba ya 1 menit 1 menit dicoba ya teman-teman ya Yeay Langsung Oke, langsung ya Jawabannya agak sih Oke, langsung masuk ke kerjakan ya Nah disini teman-teman Belum paham kan Disini teman-teman lihat Bahwa FX dan GX Itu kan ini ya FX dan GX Nah Harus di mute ya teman-teman ya Nah Integral Ini bukan integral ya Ini Kok gak ada integralnya sih Ini harusnya integral sih Menurutnya Dia integral ya Maksud dia itu integral Karena ada CC Kalau ada CC itu integral Berarti integral dari GX GX itu apa? X kuadrat min 4X plus 3 Dikurangi FX FX itu 3 min X Nah DX Nah perlu teman-teman ketahui Siswa itu banyak salahnya disini Negatifnya gak di dalam kurungin Nah itu Kalau ada negatif Dikurungin teman-teman Karena dia Keduanya itu masuk Berarti kita integral X kuadrat min 4X plus 3 Ini min kali 3 kan min 3 Ya Min kali Min jadi plus X Ya kan Jadi X Nah banyak yang jawab Karena ini materi kelas 12 Masih hangat ya teman-teman ya Langsung kita coba Sebelum di integralin Kita kerjakan dulu ya X kuadrat Ini jadi berapa ya Min 3X ya Oke Berarti ini habis dong 0 DX Yuk langsung kita kerjain Saya nembak pak Jangan nembak Jangan nembak teman-teman Please Berarti ini Teman-teman masih inget gak Materi integral Kasih gue singgung dikit ya Jadi kalau ada X pangkat N Itu adalah Pangkatnya ditambah 1 Terus taruh di bawah plus 1 Gitu Ya Gitu Jadi kalau misalnya ada angka X pangkat 5 Maka jawabannya adalah X Pangkat 6 Per 6 Gitu ya Nah nanti aja nembaknya Kalau pas lagi UTBK ya Tapi harus kerjain dulu ya Bisa mungkin dulu Oke Berarti disini X Kan 2 ya Jadi pangkat 3 Per 3 Kan gitu Kemudian min 3 X Berarti kan jadi pangkat 2 Banyak taruh di bawah Ya gitu ya Berarti Jawaban yang paling tepat adalah Yang Yang B Oke ya Itu Banyak taruh di bawah Banyak taruh di bawah Banyak taruh di bawah